Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud siang kejam bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang berusaha merebut mahkotanya. Untuk menjaga hal itu jadi kenyataan, ia memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh. Azar menyembunyikan istrinya yang sedang mengandung. Sekalipun ia adalah pemahak kepercayaan raja, jika anak yang lahir adalah laki-laki, maka ia harus membunuh anak itu. Istri Azar melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Mereka berhasil menyembunyikan Ibrahim dengan baik. Kini, Ibrahim telah tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Ibrahim selalu bertanya tentang Tuhan. Siapakah Tuhan? Apakah Raja Namrud yang kejam? Ataukah patung-patung berhala yang dibuat oleh ayahnya? Selama pencarian, Ibrahim pernah menganggap bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Saat itulah Allah memberikan petunjuk pada Ibrahim. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ibrahim diangkat sebagai nabi dan mengemban tugas untuk menyadarkan kaumnya. Raja Namrud sangat marah karena nabi Ibrahim membujuk rakyatnya untuk meninggalkan berhala-berhala mereka. Ia bahkan mengancam akan membunuh nabi Ibrahim. Ancaman Raja Namrud tidak membuat nabi Ibrahim takut. Suatu malam, nabi Ibrahim menyelinap ke aulah kerajaan dan menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Raja Namrud memerintahkan agar nabi Ibrahim dibakar. Itu adalah hukuman bagi nabi Ibrahim yang berani menantangnya. Kemudian Allah memerintahkan kepada api. Hai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Surat Al-Anbiah 69 Nabi Ibrahim tidak terluka. Meskipun ia dibakar dalam api, ini adalah tanda bahwa nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Sejak saat itu, masyarakat mulai percaya dan menjadi pengikut nabi Ibrahim. Kisah ini diambil dari Surat Al-Anbiah ayatnya yang ke-51 dan 58. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong. Kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain. Agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.